Seorang korban investasi Yusuf Mansur disebut sampai jual rumah karena iming-iming yang dijanjikan. Hal tersebut terungkap saat penggerudukan rumah Yusuf Mansur di Cipondo, Tangerang. Kediaman Ayah Wirda tersebut mendadak ramai didatangi oleh warga pada Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat pagi. Puluhan orang tersebut meminta pertanggung jawaban Yusuf Mansur terkait investasi batubara. Dilansir oleh Arta Kota, Sekretaris Yayasan Pelita 5 PR, Harry M. Yusuf menjelaskan duduk perkara yang melibatkan Yusuf Mansur tersebut. Dikatakan Harry, sebanyak 30 orang berbondong-bondong mencari Yusuf Mansur. Mereka merupakan investor dari program investasi milik Yusuf Mansur yang bergerak di bidang batubara, yang belum menerima keuntungan sejak tahun 2009 lalu. Selama ini, mereka sudah menyetorkan uang ke Yusuf Mansur dengan total 50 miliar rupiah. Harry menjelaskan, program investasi batubara milik Yusuf Mansur diikuti oleh 250 jemaah hingga pengurus Masjid Darussalam, Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, ratusan orang tersebut telah menyetorkan dana investasi sejak tahun 2009 hingga tahun 2010 dan terkumpul sebanyak 46 miliar rupiah. Namun demikian, dana para investor tersebut tidak diakui oleh Yusuf Mansur, selaku komisaris utama PT Padi Partner Perkasa. Oleh karena itu, puluhan orang yang datang tersebut berniat mengajak Yusuf Mansur untuk membahas masalah program investasi yang telah berlalu selama 12 tahun itu. Namun demikian, pihak keluarga ataupun perwakilan Yusuf Mansur tidak mau menemui masa yang datang. Sekretaris Yayasan Pelita 5 Pilar, Harry M. Yusuf, mewakili para korban menuturkan Ustaz Yusuf Mansur awalnya menawarkan investasi batubara kepada pengurus dan jemaah masjid. Para jemaah dan pengurus masjid di Ming-Iming ini mendapatkan keuntungan dari investasi itu per bulan. Hingga pada akhirnya banyak jemaah dan pengurus masjid yang mengikuti program investasi ini. Tidak sedikit, dikabarkan sebanyak 250 orang yang terdiri dari jemaah dan pengurus masjid mengikuti program investasi tersebut. Mereka tidak menduga, uang yang sudah digelontorkannya sejak tahun 2009 sampai tahun 2010 itu. Hilang tanpa kabar. Hingga saat ini, kata Harry, para korban tak kunjung mendapatkan keuntungan. Sebelumnya, sambung Harry, ada dua orang yang awalnya sempat mendapat hasil investasi selama beberapa bulan. Namun, pada kenyataannya tidak ada lagi yang mendapatkan keuntungan ataupun pengembalian dari investasi tersebut. Jumlah total nominal investasi para jemaah dan pengurus masjid Darussalam Kota Wisata diklaim mencapai 46 miliar rupiah. Bahkan, ada beberapa orang yang berinvestasi hingga miliaran rupiah kepada Ustaz Yusur Mansur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!